Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Arman Suryanolah Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang listrik 3 fasa Jadi untuk listrik ini, ada 2 jenis yang didasarkan pada sifatnya Sifat gelombang, yaitu ada listrik AC, alternating current, atau arus bolak-balik Dan listrik DC, direct current, atau arus searah Jadi terdapat 2 macam pada listrik AC, yaitu sistem fasa tunggal Dan listrik 3 fasa AC merupakan singkatan dari alternating current, yaitu arus listriknya bolak-balik Dinamakan demikian, karena listrik ini mempunyai bentuk gelombang sinusoidal Yang artinya, pada listrik ini memiliki polaritas yang berubah-ubah Antara kutub positif dan kutub negatif Dan ini gembaran dari listrik 3 fasa Yaitu pada satu putarannya, terdapat 3 coil Ini coil pertama, coil kedua, dan coil ketiga Dan nanti akan diambil juga untuk kutub netralnya Jadi pada satu kali tarikan ada 3 arus yang keluar Dan sistem yang menggunakan 3 kabel untuk pembangkitan, transmisi, dan distribusi dikenal dengan sistem 3 fasa Sistem 3 fasa digunakan seperti sistem fasa tunggal jika salah satu fasa dan kabel netralnya dilepas darinya Jadi dari 3 fasa ini bisa menjadi satu fasa atau fasa tunggal Ketika hanya diambil satu coil, satu kumparan ini yang bermuatan dan satu netralnya Seperti ini Dari 3 fasa ini, 3 cincin ini, 3 kumparan Cukup diambil satu saja Yang awalnya dari 380 volt menjadi 220 volt Jadi cukup untuk mengalir satu rumah Dan satu kumparan ini, satu dinamo ini cukup untuk mengalir tiga rumah Jadi cukup efisien juga Tidak membutuhkan penyak dinamo Dan jumlah arus saluran pada sistem 3 fasa sama dengan 0 Dan fasa-fasa tersebut dibedakan pada sudut 120 derajat Jadi satu putaran kan 360 dibagi tiga jumlah kumparannya menjadi 120 derajat Dan sistem 3 fasa memiliki 4 kabel Yaitu 3 kabel konduktor pembawa arus Dan satu kabel netral Dan luas penampang konduktor netral adalah setengah dari kabel aktif Jadi besar kabelnya itu lebih kecil Arus pada kabel netral sama dengan jumlah arus garis ketiga kabel Akibatnya sama dengan akar 3 kali komponen Kurutan fase 0 arus Sistem 3 fasa memiliki beberapa unggulan Seperti membutuhkan konduktor yang lebih sedikit Dibandingkan dengan sistem fase tunggal Ini juga menyediakan fase pan terus-menerus kebeban Sistem 3 fasa memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan kerugian minimum Sistem 3 fasa menginduksi generator Yang menyediakan fase 3 fase Dengan besaran dan frekuensi yang sama Ini memberikan daya yang tidak pernah terputus Yaitu jika 1 fase sistem terputus Maka 2 fase sistem yang tersisa terus memasuk daya Jumlah arus dalam 1 fase sama Dengan jumlah arus di 2 fase lainnya pada fase sistem Jadi bisa kita lihat pada diagram ini Fase pertama, fase kedua, fase ketiga ini saling bekerja-kerja Dan kenapa fase 1 duluan Dan fase kedua mengikuti Dan fase ketiga Kita lihat disini Untuk letaknya Fase 1 duluan Fase 2, fase 3 Dan ini arah polaritasnya Dan untuk yang di atas ini berarti lagi positif Dan yang dibawah untuk yang negatif Jadi dia ada 2 Ada yang lagi positif dan yang negatif Ini dinamakan alternatif Bisa positif dan negatif Dan itu saja Yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Dan apabila ingin request juga untuk topik selanjutnya Silahkan di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!